Intro Dalam rangka peresmian Masjid Al-Khautsar di Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakilkan oleh Muhammad Damami Zain sebagai anggota bidang tablik menandatangani peresmian masjid tersebut pada ahad 27 Maret 2022 Peresmian Masjid Al-Khautsar disaksikan oleh PDM Kota Semarang, PCM Mijen, Muspika Kecamatan Mijen, TKM Masjid Al-Khautsar, serta seluruh jamaah Pembangunan masjid yang dimulai sejak tahun 2019 yang selesai pada tahun 2022 menghabiskan dana sebesar 2,3 miliar Dari anggaran yang disediakan yaitu 3 miliar dana bersumber dari donatur, PCM Mijen, Lazismo, dan seluruh masyarakat Selain itu donasi tidak hanya berbentuk uang namun ada juga yang berbentuk barang seperti pasir, batu, semen, dan lain-lain Ketua Takmir Masjid Al-Khautsar, Sumadi, menyampaikan harapannya Harapan dari kami karena kegiatan itu masih berlanjut, masih panjang kalau peresmian ini kan hanya awal dari perjuangan kita tapi yang pokok itu kan setelah diresmikan itu mau apa kan gitu setelah mau apa itulah yang kita membuat banyak program kemudian penyangganya donatur Nah donatur ini harapan kami sumat tetap istiqomah di dalam menyemangati kami dan membiayai kami di dalam menggalakan, menggiatkan, kegiatan memamurkan Masjid Al-Khautsar Walaupun sudah diresmikan Masjid Al-Khautsar masih akan melakukan penuntasan pembangunan menggunakan sisa dana sebesar 700 juta rupiah Masjid tersebut berdiri di atas tanah wakaf seluas 250 meter persegi dari 315 meter persegi yang diwakafkan oleh Heru Pranyoto Ada pun kegiatan yang dimiliki saat ini yaitu program harian seperti MBA atau Majelis Belajar Al-Quran yang berisi dari anak-anak sampai orang tua untuk belajar Al-Quran dari paling dasar Kegiatan mingguan seperti kajian Malam Rabu yang membahas tentang fikih untuk umum Malam Jumat kajian Anak Muda dan Malam Sabtu kajian untuk membahas muamalah yang sudah berjalan 10 tahun Dari PP Muhammadiyah, Damami Zain menyampaikan apresiasi dan harapannya Saya dari PP Muhammadiyah dari Masjid Stabrik Pimpinan Pusat Muhammadiyah saya diutus untuk memberikan apresiasi terhadap peresmian dari Masjid Al-Qasar Nama Al-Qasar itu adalah kebanyak kebajikan di dalamnya Oleh karena itu, mudah-mudahan ini Masjid ini nanti diramaikan dengan berbagai macam kebajikan apapun, dari siapapun Masjid ini menjadi syiar yang gemerlap dan juga bisa memberikan naungan apakah naungan batin maupun naungan lahirnya kepada siapapun yang datang di sini maupun lingkungannya itu itu harapan saya mudah-mudahan itu berhasil takmir bisa menjalankan fungsinya seperti itu seperti digandai dalam Al-Quran Selain agenda peresmian Masjid diselenggarakan juga servis motor gratis serta kajian ahad pagi yang dilaksanakan sebelum peresmian Masjid Iman memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!